Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mulai lagi kuliah ya. Setelah tiga kali Rabu kita libur ya. Dua Rabu di awal adalah Itul Fitri. Ya, cuti bersama dan Itul Fitri. Kemudian setelahnya ternyata ada hari libur Waisat. Kalau di kampus kita, kalau libur nasional karena peringatan dari agama itu tidak diperkenankan untuk kuliah online ya. Untuk menghormati perayaan. Ya, ya nggak apa-apa. Kita nanti coba untuk mengejar ketertinggalan ini. Pada materi hari ini adalah tentang Boka Yuge. Boka Yuge ya, atau Boka Yuge. Mungkin sebagian dari Anda sudah membaca materinya yang sudah saya kirimkan di Google Classroom. Boka Yuge. Dan secara tidak sadar pun sebetulnya kita sudah sering berinteraksi dengan yang namanya Boka Yuge ya. Konsep Boka Yuge. Baik dalam hal yang bentuk maupun dalam penempatan sesuatu dan sebagainya. Sebelumnya perlu saya ingatkan bahwa jangan lupa untuk mengisi absensi di portal siakat dengan mengisikan komentar ya. di bagian kolom komentar supaya absensi Anda terisi. Kemudian bagi yang menghadiri video conference Zoom ini tolong menuliskan name dan nama di bagian chat ya. Baik, saya akan share mengenai materi dari Boka Yuge. Boka Yuge ini merupakan salah satu tool ya. Tool atau perwujudan untuk bagaimana kita bekerja dengan mindset atau DIY secara monosukuri ya. Seperti halnya 5S ya. 5S, kemudian Kaizen ya. Nanti dalam implementasinya di industri pun juga banyak ya. Ada Hejungka, ada Kanban, ada Just In Time, dan sebagainya. Tetapi yang pasti adalah jiwanya atau cara berpikirnya adalah bagaimana mindset kita berpikir secara monosukuri ya. yaitu selalu bekerja secara berusaha untuk sempurna ya. Perbaikan yang terus-menerus begitu. Oke, buat cause defect ya. Defect itu artinya cacat ya. Kecacatan produksi atau hasil pekerjaan ya. Nah, apakah kecacatan atau kesalahan ini dapat dihindari? Atau mungkin tidak bisa dihindari? Nah, nanti kita lihat ini ya. Nah, sebelumnya, apa yang menyebabkan kecacatan atau error ya? Kalau istilah error mungkin kita sering sudah hafal ya. Nah, yang pertama yang menyebabkan produk menjadi kurang bagus ya, tidak sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Atau anggaplah cacat ya. Yang pertama adalah prosedur atau standar yang buruk ya. Tidak adanya prosedur atau standar yang bagus, itu juga bisa menyebabkan cacat produksi. Suatu misal Anda ingin membuat, apa ya, saya beri contoh apa ini. Nah, botol kecil ini ya. Di situ, misalnya di perusahaan pembuat botol kecil ini, ini botol fresh care ya. Tidak ada prosedur atau standar bentuk botolnya yang bagus misalnya ya. Pokoknya botolnya rapi, itu misal. Nah, ternyata begitu masuk ke kualiti kontrol, ada botol yang agak, apa itu, kalau bahasa Jawanya bucel-bucel atau rumpal, atau ya jelek lah ya, tampilannya nggak mulus. Ternyata itu lolos produksi. Nah, ini yang menyebabkan cacat produksi itu lolos dari standar kualiti. Yang kedua, mesin. Ini mesin juga bisa mengakibatkan produk menjadi cacat atau tidak bekerja dengan baik. Misalnya membuat cetakan botol ini, misalnya yang botol kecil ini, ternyata cetakannya yang seharusnya setiap setahun sekali diganti, itu tidak diganti misalnya. Sehingga menghasilkan suatu bentuk yang sudah tidak presisi. Kemudian yang ketiga, ketidaksesuaian material. Material ini harusnya menggunakan material yang berkualitas. A, misalnya untuk fungsi dan barang tertentu, ternyata dibuatnya dengan menggunakan material yang kelas di bawahnya, misal seperti itu. Atau misalnya toolnya sudah usang, peralatan usang, atau worn tooling. Pakunya sudah bengkok misalnya, kalau Anda membangun rumah, Anda menggunakan palu atau hammer, kayunya sudah mau patah misalnya, begitu dipukulkan ke paku, itu bisa membahayakan, palunya bisa patah kena kita mungkin. Kemudian yang kelima, kesalahan manusia. Jadi cacat terhadap produk ini juga bisa disebabkan oleh human mistake, kesalahan manusia. Nah, kemudian ada kesalahan yang tak terelakkan, dan kesalahan yang bisa dihilangkan. Kesalahan yang nggak bisa terelakkan, dan kesalahan yang bisa dihilangkan. Nah, ini kita ada dua pendekatan ini. Yang tak terelakkan contohnya apa ini? Ini kecelakaan ya. Kecelakaan kan kita nggak pingin. Kita ini selalu kecelakaan, nggak pingin seperti itu. Apalagi sering kecelakaan. Kita nggak pingin seperti itu. Tapi bisa saja selalu terjadi ya. Orang selalu membuat kesalahan. Ini sifat manusia, karena selalu bisa berpotensi untuk berbuat salah. Kemudian kesalahan yang tak terelakkan lainnya adalah menyalahkan orang lain. Nah, begitu ada sesuatu hal yang tidak kita inginkan, kita menyalahkan orang lain. Sehingga akibatnya kita sibuk menyalahkan orang lain, kemudian menghabiskan defek atau cacat yang, atau akibatnya, akibat yang berjadi. Nah, yang paling kasihan atau yang paling akhir adalah ketika barang yang cacat tadi sudah lolos produksi, lolos dari kualiti kontrol, sehingga sampai ke tangan customer. Sehingga apa? Sehingga dia menerima barang yang jelek kualitasnya. Kan kasihan ya. Sudah membeli, mengeluarkan uang, dan sebagainya, ternyata barang yang diterima tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, kemudian kesalahan yang bisa dihilangkan, jenis kesalahan apapun yang dilakukan orang dapat dikurangi, bahkan dihilangkan. Jadi sebetulnya sebab-sebab atau kesalahan tadi juga bisa dihilangkan. Dengan cara apa? Dengan cara menata prosedurnya, dengan menata tool-toolnya mesin, dan sebagainya. Dievaluasi. Nah, itulah perlunya suatu evaluasi. Kemudian orang membuat lebih sedikit kesalahan jika didukung oleh pelatihan yang sesuai. Dengan sistem produksi berdasarkan prinsip bahwa error dapat dicegah. Nah, ini misalnya operator mesin, kalau dia dilatih dengan baik, maka dia akan menjadi seorang operator yang baik. Misalnya Anda juga berharusan melamar di startup, di developer, di software developer, dilatih dulu, dilatih dulu biar membuat programnya lebih bagus. Nah, maka dalam proses pembuatan program itu nanti akan terkurangi errornya. Di samping, memang sudah punya ilmu mengenai program tersebut. Kemudian untuk mendeteksi error atau kesalahan yang berjadi adalah dengan cara inspection. Inspection ini memeriksa. Orangnya namanya inspektur. Inspection. Ada dua tipe inspection, sampling inspection dan 100% inspection. Nah, ini saya cepat saja penjelasannya. Kalau sampling inspection ini, dari barang-barang yang ada, produk yang sudah jadi, diambil secara acak, secara random, diperiksa. Sampling inspection. Kemudian kalau 100% inspection, maka itu semua dicek. Semua dicek. Itu 100% inspection. Ini semua memiliki konsekuensi sendiri-sendiri. Kalau 100% semuanya dicek, otomatis memerlukan waktu yang lebih. Kalau yang sampling, mungkin lebih singkat. Ini tergantung kasusnya juga. Di sampling inspection, beberapa pabrik, mengapa kalau sampling inspection? Karena dia berpikir kalau memeriksa semuanya, dia akan menghabiskan banyak waktu. Kemudian kalau 100% inspection, ini biasanya untuk produk-produk yang tidak boleh ada cacat. Tidak mentoleransi mengenai kecacatan produk. Biasanya barang-barang yang kebutuhan-kebutuhan khusus atau memiliki fungsi-fungsi khusus atau mungkin ditujukan kepada konsumen-konsumen yang khusus. Tetapi dari sampling inspection tadi juga perlu dipikirkan 100% inspection. Pikirkan tentang pemeriksaan 100%. Kenapa? Karena kalau misalnya ada satu atau dua saja dari seribuan produk yang rusak dan itu sudah sampai ke pelanggan, maka efeknya akan luar biasa. Pelanggan bisa tidak percaya kepada perusahaan tersebut atau mungkin bahkan memberitahukan ke orang-orang mengenai cacat produk tersebut. Padahal meskipun satu dari seribu atau dua atau tiga dari seribu. Maka cara terbaik untuk mencapainya dengan menggunakan 100% inspection. Di sini user merupakan inspektor yang paling bagus. Sebagai korektor, user ini sangat teliti biasanya. Anda kalau misalnya membeli produk dari toko online, misalnya barang sudah datang, kita kan diperiksa, diperiksa, di-unboxing istilahnya. Diperiksa, teliti, lebih teliti biasanya konsumen itu. Skrupnya ada yang kendor, dia tahu. Misalnya ada yang bagian kecil, parknya yang mau lepas, dia tahu. Ini untuk menghindari mengenai cacat produksi tadi. Nah, ini bagaimana cara menemukan cacat pada proses selanjutnya. Maka yang pertama, jangan membuat cacat produksi. Don't make product you don't need. Kemudian ikuti just-in-time prinsip. Nah, ini nanti kita jelaskan minggu depan, kita pelajari bareng. Sampai itu just-in-time. Nah, kemudian, apa hubungannya dengan poka yuke? Nah, poka yuke ini dirumuskan atau ditemukan oleh Pak Sikyo Simo di tahun 60-an, berasal dari kata Jepang, poka dan yuke. Poka dan yukaru. Yang artinya adalah inadvertent mistake, kemudian yuke itu untuk mencegah, untuk menghindari. Inadvertent mistake itu artinya memberitahu kesalahannya. Jadi kesalahan yang terjadi itu langsung tampak. Tujuannya untuk apa? Untuk memberitahu, untuk menghindari error tadi, untuk menghindari kesalahannya. Nah, di sini ada istilah juga adalah mistake proofing. Proofing itu kan tampak, pembuktiannya. Mistake itu kesalahan. Jadi, apabila melakukan suatu kesalahan, langsung tampak saat itu juga. Nah, otomatis kalau errornya tampak saat itu juga, maka kecacatan tadi bisa dihindari. Kenapa? Karena proses selanjutnya segera dihentikan dulu. Untuk memperbaiki mistake ini atau kesalahan ini. Nah, apa itu poka yuke? Poka yuke itu mekanisme untuk mencegah terjadinya kesalahan. Nah, biasanya penyebab kecacatan itu berletak pada kesalahan pekerja, atau misalnya mengabekan kesalahan tersebut. Sudah tahu salah, masih berpikir, sudah biarin saja lah. Toh itu cuma kesalahan kecil misalnya. Nah, itu termasuk mengabekan kesalahannya. Tetapi, bila kita mengabekan hal-hal yang kecil, maka bisa jadi yang kecil itu akan menyebabkan dampak yang besar. Nah, di sini Pak Singo mengatakan bahwa kesalahan tidak akan menjadi defek jika kesalahan pekerja dapat dideteksi dan dihilangkan lebih awal. Nah, kemudian sifat dari poka yuke yang bagaimana? Jadi, teknologi yang diimplementasikan dalam konsep poka yuke ini, karakteristiknya adalah yang pertama, sederhana dan murah. Simple dan cheap. Seperti halnya kemarin, kita membahas Kaizen. Ada yang Kaizen, perbandingannya ada yang perbandingan antara Kaizen dengan innovation. Kalau Kaizen itu no-brainy, innovation itu berarti perlu riset yang lebih. Memang kita pengennya bekerja lebih baik, lebih sempurna, tapi dengan konsep yang lebih sederhana dan murah. Kenapa? Karena kalau sederhana dan murah, siapa saja bisa melakukannya. Kemudian merupakan bagian dari proses, part of proses. Ditempatkan dekat dengan tempat terjadinya kesalahan. Terjadi. Jadi ini bukan teknologi canggih, poka yuke ini. Merupakan ide-ide sederhana, tapi yang intinya adalah yang berfungsi untuk menghindari adanya kesalahan dalam proses-proses produksi. Apa itu kategori poka yuke? Misalnya, kesalahan tindakan, wrong action, atau kesalahan pengukuran, pembacaan kalibrasi setting, kesalahan karena lupa, kemudian tidak adanya indikasi visual. No visual indication. Kemarin kita sudah membahas mengenai visual management. Visual management pun apabila ditempatkan pada lokasi yang pas, maka dia akan menjadi suatu konsep poka yuke saja. Poka yuke juga. Tidak sekedar memberikan informasi. Kemudian, ini jenis-jenis kesalahan yang bisa dihindari dengan poka yuke. Nah, mari kita lihat selanjutnya. Oke, lanjut. Nah, apa itu yang dilakukan oleh poka yuke? Menghilangkan penyebab kesalahan pada sumbernya. Jadi, sejak awal, apabila ada hal-hal yang berpotensi menyebabkan error, sudah ketahuan dahulu. Kemudian, mendeteksi kesalahan yang sedang dilakukan, artinya tahu kesalahannya di mana, kenapa kok itu salah. Nah, itu ya. Kan tadi konsepnya memperlihatkan kesalahan, mistake proofing. Jadi, begitu ada kesalahan, kelihatan kesalahannya. Yang kedua, ditampakkan, kenapa kok bisa salah? Kemudian, mendeteksi kesalahan segera setelah kesalahan itu dibuat, tetapi sebelum mencapai operasi berikutnya. Nah, ini kesalahan manusia biasanya disengaja, atau mungkin lupa ya, tadi sudah dibahas. Kemudian, poka yuke ini menghindari kesalahan yang tidak disengaja, dan bisa pada akhirnya adalah membangun kualitas dalam proses. Nah, ini merupakan hubungan antara human error dengan kecacatan produk. Human error dengan kecacatan produk. Ini contohnya mana ya? Slowness. Nah, ini contohnya adjustment error. Misidentifikasi. Dia akan menyebabkan adjustment error atau penyetelan. Adjustment itu apa ya? Pensettingan ya. Pensettingan sehingga menyebabkan error. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengidentifikasikan dengan tepat ini. Misidentifikasi. Kemudian, apa ini ya? Wah, ini tulisannya kecil-kecil ya. Kemudian kita lihat contoh lagi yang lain. Misalnya, misunderstanding. Kemudian amatir ya. Amatir ini masih baru ya. Belum ahli gitu istilahnya. Belum terampil. Dia bisa menyebabkan error pada pemrosesan. Kemudian juga misunderstanding juga bisa menyebabkan error pada pemrosesan. Ya, ini contoh Pocayuga device. Error detection and alarm. Ini mendeteksi adanya error, memberikan suatu peringatan dan menyebabkan proses, dan segera mematikan proses. Jadi, begitu ada error, langsung alarm nyala. Atau dalam bentuk checklist. Ini biasa dipakai di biasanya para engineer, para teknisi misalnya di pesawat terbang, di helikopter atau mobil, dan sebagainya, yang berkenaan dengan maintenance mesin-mesin, maka cara inspeksinya dengan cara mengecek list, ini termasuk bagian dari Pocayuga. Jadi, dalam checklist-nya ini sudah ada daftar list yang harus diperbaiki before after-nya. Misalnya perbaiki roda, apa yang diperiksa di roda, pentilnya, kemudian ke karetnya, ketebalan karetnya, masih layak apa tidak, kemudian apa itu, skrup, dan sebagainya. Itu dicek. Oke, 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 misalnya seperti itu ya, kalau sudah dicek. Nah, ini termasuk bagian dari Pocayuga. Kemudian, Pocayuga dilakukan pada saat atau sebelum inspeksi selama proses dilakukan. Nah, ini juga termasuk bagian dari Pocayuga juga, proaktif, proaktif sebelum proses dilakukan, atau katakanlah kita mau memulai suatu produksi, mesinnya sebelum dinyalakan, dan semuanya belum mulai bekerja, maka dilakukan inspeksi. Dipriksa, kesiapannya gimana? Operator sudah siap, apakah operator A sudah siap, apakah operator B sudah siap, apakah yang bagian press sudah siap, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini pendekatan proaktif. Kemudian, pendekatan reaktif. Periksa segera setelah proses dilakukan, dapat diperiksa oleh operator pada saat proses, tidak 100% efektif, tidak akan menghilangkan semua defek. Efektif untuk mencegah defek lolos ke proses selanjutnya. Ini misalnya setiap setelah ada proses tertentu, diperiksa. Setelah proses tertentu, dicek lagi seperti itu. Kemudian, POKAYUKE by system. Di sini ada control approach, dan warning approach. Control approach ini, apabila terjadi error, maka mekanisme dari si POKAYUKE ini bisa langsung memberikan sinyal untuk mematikan mesin. Seperti itu. Suatu misal, ada proses untuk membuat, apa tadi? Botol ini ya, ternyata ketika melewati suatu ban berjalan untuk memeriksa botolnya, ada botolnya yang terlempar misalnya. Maka otomatis mesin yang ada di bagian ban berjalan tadi, dia akan mematikan tersebut dan mematikan semua proses. Kemudian setelah itu baru bisa dilakukan perbaikan. Di sistem tersebut, jadi nggak perlu semuanya. Jadi kita udah tahu bagian mana yang perlu diperbaiki. Kemudian warning approach, sinyal di operator, stop process, dan correct the problem. Misalnya ada sinyal atau indikator-indikator tertentu di bagian-bagian tertentu dalam proses produksi, memberikan informasi yang tidak seharusnya. Misalnya ini, anggaplah ini suatu suhu, indikator suhu, ternyata ini sudah mau merah, berarti suhunya panas. Sementara yang boleh harus ada di sekitar kuning jarumnya. Maka dia langsung mengeluarkan alarm dan si teknisi juga bisa melihat kenapa kok alarm menyala. Oh, ternyata disini indikatornya menunjuk panas misalnya. Seperti itu. Ini warning approach. Ini tidak informasi atau warning approach ini tidak sampai mematikan. Karena berubah indikator, tidak sampai ke on-off mesinnya. Ini sudah cukup memberikan informasi untuk di sistem tersebut. Kemudian control system. Kadang-kadang control system oleh manusia juga perlu. Misalnya ada, begitu ada warning bahaya, maka operatornya bisa langsung mencet tombol masternya yang otomatis akan mematikan semuanya. Ini contoh warning system. Ini contoh Pocayoga yang sudah bisa kita amati setiap hari. Contohnya ini. Ini contoh apa ini? Ini rak besi. Kira-kira Pocayoganya di mana sih rak besi ini? Ada yang bisa memberi komentar? Rak besi ini Pocayoganya di mana ya? Aulia Ayu ada? Oh, lagi pergi. Gusti Ngurah ada? Lagi pergi juga. Kemudian Andi Kanor ada? Lagi pergi juga. Siapa yang ada ini ya? Siapa yang mau memberi komentar mengenai lemari besi ya? Ini lemari terbuat dari besi. Kemudian biasanya untuk menyimpan asib. Kira-kira Pocayoganya di mana ya ini ya? Siapa yang mau berkomentar nih? Ferdi Maulana? di pegangannya, Pak? Pegangannya kenapa? Kalau nggak sesuai, nggak bisa ditarik, Pak. Masalahnya kan pegangan besi kan agak berat, Pak. Nggak kayak itu kayu. Ada komentar lain selain pegangan? Atau, ya saya memaklumi ya, kalau Anda tidak terbiasa bekerja dengan lemari ini, karena memang ini jarang di rumah-rumah ya. Kalau di kantor udah biasa ya. Nah, di sini Pocayoganya, kalau salah satu ini raknya ini ditarik, maka yang lain nggak bisa ditarik. Yang pertama. Yang kedua, kalau mau mengunci, harus ditutup semua. Jadi nggak bisa kalau misalnya ini dibuka, ditarik, kemudian dikunci ya. Biasanya di sini dikunci ya. Kalau di lemari jurusan kan, atau di lemari di unsada itu kuncinya ada di sisi sebelah kanan atas pojok ya. Kalau ini kayaknya di mana nih? Nggak tahu ya. Ya, itu. Kalau yang ini, disket. Nah, siapa yang mau berkomentar? Terima kasih, Pak Erdi, sudah berkomentar. Baik, Pak. Yang ini, yang disket, ada yang mau berkomentar, di mana Pocayoganya? Di mana konsep Pocayoganya? Kenapa kok ini disebut? mengadopsi Pocayoganya? Tidak ada yang menjawab? Berdi, mau komentar lagi? Yang berani manmut semua berani. Di ukuran disket ya, Pak. Di ukuran itunya. Ukuran, oke. Ya, ukuran disketnya, Pak. Supaya biar masuk, biar nggak longgar atau nggak biar. Selain ukuran. Selain ukuran apa? Bentuknya ya. Nah, ini di sini ada ininya ya. Ada tonjalannya untuk pembacaan ini. Kalau Anda memasukkan disket kebalik, pasti nggak bisa masuk. Udah pasti. Kenapa? Karena terganjal. Karena ini ya. Jadi ini disket dan tempatnya sudah didesain sesuai dengan fungsi dan bentuknya. Supaya tidak terjadi kesalahan. Kan tadi konsernya Pocayoga itu mistake proving. Jadi kalau salah melakukan sesuatu ya kelihatan langsung salah. Begitu Anda kebalik memasukkan, langsung nggak bisa masuk. Nah itu berarti salah nih. Langsung Anda cabut lagi, dibalik lagi masuk. Ini mirip dengan USB flash disk. Kalau Anda kebalik memasukkan flash disk, nggak bakal masuk. Kalau Anda kebalik memasukkan HDMI, nggak bisa masuk. Seperti itu. Kenapa? HDMI itu bentuknya agak ada mirip huruf D ya. Seperti port di komputer. Kemudian ini. Apa ini? Ini itu untuk bahan bakar ya. Di mobil. Di mana ini Pocayoganya ini? Ada yang mau berkomentar? Tidak ada? Itu Pak. Ada tali ditutup tangkinya. Rifki Aprian. Buat apa ini tali ditutup tangkinya? Buat menjaga supaya tutup tangkinya tidak jatuh atau hilang Pak. Ya, betul ya. Jadi ini sudah diberi tali. Supaya apa? Untuk menghindari kelupaan ya. Lupa. Kadang-kadang kalau manusia membuka ini atau petugas SPBU-nya membuka tutup dalamnya ini, ditaruh di mana? Pasti buka, karena kecil. Makanya diberi tali. Di samping ada tutupnya juga ya. Tutup bodi utamanya. Kemudian mana lagi ya? Kalau ini, sudah jelas ini ya. Ini sama ya. Yang dicentang ini besarnya sama. Otomatis ini bahaya ya. Kalau kebalik-balik. Maka yang benar adalah yang di bawah. Yang gede di atas, yang kecil di bawah. Kalau misalnya ini terbalik, enggak bisa masuk. Ini apa ini? Mesin cuci. Ada yang mau berkomentar mesin cuci? Siapa yang sering membantu orang tua mencuci baju dengan mesin cuci? Pasti tahu ya. Ada yang mau berkomentar ini? Poka yukanya. Di mana ini mesin cuci? Ini konsepnya ini. Kontrol approach. Kalau mesin cuci ini. Enggak ada yang berani komentar nih. Nah ini mesin cuci ini. Kalau kita sedang mencuci atau mengeringkan baju, kan ditutup ya. Ketika ini pintu dibuka, maka ketika kita menjalankan mesin, mesinnya pasti mati. Demi keamanan. Langsung dia mematikan mesin. Kemudian di sini ada dispenser. Washtafel ya. Dispenser washtafel. Di mana poka yukanya? Ini ada lubang. Untuk menghindari apa? Menghindari luber. Kalau ada yang lupa, menyalakan keran. Terus ini juga sedang ditutup, tertutup. Di sini ada lubangnya. Supaya tidak luber luar. Itu contoh-contoh buka yukya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kompor ini. kompor ini sudah, ini inisiatif ya. Yang aktif ya, yang proaktif. Oh ya, konsepnya ini proaktif. Sebetulnya dari pabrikan sudah memberikan label dan sebagainya. Tapi si ibu ini yang memasak setnya proaktif. Jadi, beliau menaruh karet di bagian kenop untuk memasaknya. Begitu dia memasak, ini diambil ya. Diambil, taruh di tangannya. Apa tujuannya? Untuk mengingatkan. Seberapa lama dia masak. Dia sedang masak apa tidak. Jadi untuk mengingatkan. Jadi kalau dia sedang pergi meninggalkan area dapur, loh karetnya kok masih ada? Oh berarti saya masih masak. Kira-kira seperti itu. Kemudian ini, perpustakaan. Ini perpustakaan. Eh bukan perpustakaan ya. Ini ruang arsip modern. Ruang arsip modern ini, dalam rangka pengkhidmatan ruang, maka lemari ini bisa digeser. Digeser jadiin satu, sehingga jadi kayak gini nih. Ya mepet semua. Jadi lebih ringkas gitu ya. Jadi kalau saya butuh mengakses ruangan yang ini, ekor ruang yang ini. Arsip yang sebelah sini ya, yang ini. Nomor dua dari kanan. Maka saya memutar kenop ini, lemari ini akan bergeser ke kiri, sehingga saya bisa masuk. Seperti itu. Nah, penemuannya sih bagus ya. Tapi apa yang terjadi kalau misalnya ada orang yang kejepit misalnya di sini. Atau misalnya ada orang yang nggak kelihatan, sedang melihat, tapi ada orang lain yang tidak melihat. Ternyata di sini ada orang, terus ditutup gitu ya, diputer. Nah kan akan kejepit ya. Nah, makanya diberi sensor ya. Di sini, installed floor sensor, yang menjaga gerakan self, self-tura ya, lemari ini. Ketika ada orang-orang sedang ada di sisi melihat arsip ini. Nah, diberi sensor. Nah, itu pendekatan teknologi ya. Pendekatan aktif, tapi dengan menggunakan teknologi. Nah, kemudian contoh yang lain, ini warning ya, quality control sensor. Jadi kalau ada barang yang nggak sesuai dengan standar, dia langsung menyalakan. Contohnya ini, yang lainnya biru, seharusnya warna biru, ternyata di sini ada yang berwarna merah. Nah, dia langsung dideteksi. Dideteksi oleh mesin, kemudian memberikan alarm atau warning. Kemudian apa lagi ini? Oh, stamping ya. Untuk proses stamping. Kemudian, oh, ini welder. Welder itu untuk kelas ya. Jadi kalau ada yang bahaya begitu, dia langsung mati. Kemudian, contoh lain adalah konektor USB. Kemudian, nah ini kalau di dunia IT, memeriksa ejaan bahasa, atau check spelling, itu juga termasuk dari bagian Poka YouTube. Ketika Anda menuliskan, membuat makalah misalnya, tentang mesin yang bekerja, ternyata kata-kata bekerjanya kurang R misalnya. Nah, itu langsung dikoreksi oleh si buat proses yang tersebut. Kemudian kompor, contoh ada kompor A dan kompor B. Nah, ini kira-kira ya, mana yang paling bagus ini? Kompor A apa kompor B? Ada yang mau berpendapat? Kompor B, Pak. Kenapa kok kompor B? Karena di kompor A, karena di kompor A itu letak, apa itu, letak, tombol, kenopnya. Bukan, kenopnya apa itu, yang apinya itu, pas mau ngambil yang di, apa, yang di ujungnya itu, itu bisa kena itu, Pak. Oh ya. Dan juga itu apa, belum ditandain itunya, yang misalkan yang kiri sampai kanan itu apa gitu, kayak kiri A, B, C, sama D gitu, Pak. Itu kenapa kompornya, Pak? Nggak dijelasin, Pak? Cuma kayak kosong dong gitu. Ya, yang pertama, tata letaknya ya, apabila kita menggunakan kompor A, kalau sedang kebetulan sedang menyala semuanya, atau salah dua menyala, misalnya di ujung kanan dan bawah kiri, atau kanan ini menyala, mau ngambil masakan yang ada di sini, kena panas di sini. Yang kedua, labelnya. Sehingga bingung ya, ini mau menyalakan yang mana ini kompor, kenop 1, 2, 3, dan 4. Berbeda dengan kompor yang B. Posisi kompor disesuaikan dengan kenopnya. Oh, yang ini pasti punya ini ya. Yang kenop 2 pasti punya kompor yang kedua, dan sebagainya. Begitu juga kalau mengambil sesuatu, maka tangannya tidak berinteraksi atau tidak melewati kompor-kompor yang ada. Nah, ini konsep-konsep seperti ini juga bisa Anda adopsi ke dalam GUI ketika Anda membuat program. Anda kan belajar interaksi manusia dan komputer. Di situ ada proses desain, ada interaksi desain, dan sebagainya. Kemudian, ini ada pintu. Push or pull. Kiri apa kanan? Bagaimana kita tahu yang A ini ditarik apa didorong? Yang B ini ditarik apa didorong? Yang C apalagi bingung. Kira-kira yang A ini ditarik apa didorong? Apa digeser? Ditarik, Pak. Yang A ditarik, Pak. Kenapa Pak ditarik, Dennis? Itu saja, Pak. Engselnya dari dalam. Oh, engselnya kelihatan di sini ya. Yang A ditarik, karena ada engselnya ke sini. Dan ininya tarian ya. Pegang, dipegang. Yang ini ya. Kalau yang ini, kemungkinan besar didorong ya. Karena enggak ada tulisannya. Kenapa? Karena ini ya, ini kenopnya, kita membacanya itu didorong. Bukan pegangan. Nah, kalau yang C, yang C ini memang defek ini. Menyebabkan defek bingung ya. Mau didorong, belum tentu ya kebuka. Mau digeser juga enggak ada handle-nya. Mau ditarik, apalagi. Jadi, konsep-konsep seperti ini pun juga bisa Anda gunakan dalam merancang user interface dalam program. Oh, sudah selesai. Ada pertanyaan sampai di sini. Kemudian tugasnya, yang sudah saya sampaikan di Google Classroom, buatlah sesuatu hal. yang berkaitan dengan konsep Puka Yuga tadi. Atau mungkin before after pun juga boleh. Suatu misal Anda punya, enggak ada contohnya ya. Punya pensil ya. Nah, ini dia. Punya kotak pensil ya. Kotak pensil. Ini nih. Ini enggak Puka Yuga ini. Rapi sih, rapi. 5S. Semua alat tulis saya taruh di sini. Tapi, coba dibuat suatu konsep Puka Yuga. Berarti saya tambahkan di sini, ada gabus, kemudian ada spidol satu, tempelkan. Kemudian ada pensil satu, dan paling atas ada space dikit, saya buat untuk tempat flash disk, misal seperti itulnya. Nah, itu bagian dari Puka Yuga juga. Coba Anda buat dengan cara atau ide yang lain. Boleh dengan menggunakan pendekatan visual management pun juga boleh. yang tadi juga ada kan, warning indikator dan sebagainya. Ada pertanyaan? Boleh, banyak yang masuk ini. Bentar, saya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, boleh kameranya dinyalakan. Untuk kita capture. Untuk kita capture. Ada berapa page ini? Oh, ada dua page. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.